Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Apakah batal puasa mencicipi gulai untuk merasakan garamnya? Mazhab Hanbali mengatakan tak batal Karena dia tak masuk ke rongga, tak masuk ke dalam Hanya di ujung lidah Di ujung lidah ini ada perasa Ini teteskan Maka tak batal, karena tak masuk Habis dirasaknya gini, habis itu dilulahkannya boleh Tak masuk ke sini, tak masuk Mazhab Hanbali, tapi saya tak mengamalkan Saya tidak mengamalkan Ini saya jawab, mana tahu nanti ada ustad Saya bilang, tahu oleh, tiba-tiba ada ustad Oh tak tahu ustad somat, saya tahu Tapi saya tak amalkan Kenapa? Membuka pintu celah Saya tak menyalahkan imam Hanbali Orang sekarang imannya tak macam Hanbali Asyik mencicip saja dari pagi Cicip, 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 cicip Berapa menit setelah berbuka baru azan pausan Waktu azan, itulah berbuka Tengok definisi puasa Terbit pajar itu azan subuh Tenggelam matahari, syafak ahmar azan maghrib Hanya saja bagi muazzin Minum dia dulu Muazzin itu dianjurkan Minum dia Zahab al-zama'u wa betallatil uruk wa sabatil ajru Baru dia azan Allahu akbar Allahu akbar Sudah minum itu Apakah boleh kita makan setelah selesai Setelah isya masuk Yang penting batalkan lu kuasanya Dengan minum kah Makan buah kah Jangan makan es Karena usus itu kering Kenal pot yang kering, panas Disiramkan air es Mengeluh pas cat-cat Begitulah usus kita rusak Maka yang paling bagus Orang Mesir Korma kering Bukan korma yang basah Korma kering Pecah-pecah Buang bijinya Masukkan ke dalam Siram pakai air panas Agak-agak 2 jam menjelang berbuka Nanti menyatu dia Diminum Itu yang paling bagus Minum kesukaan Nabi Air korma Minum air korma Bagus Manis ya Maka usus kita Awet Ustaz Nabi Muhammad Tak pernah Cukup kuasa sebulan Pada bulan syaban Bagaimana kalau Kuasa bulan rajab Tak pernah Tidak pernah Cukup kuasa Pernah Nabi Bulan syaban Pernah Nabi sebulan Kata ulama Pernah dia sebulan Tapi tidak tiap tahun Pernah Tapi tidak tiap tahun Bagaimana dengan Rajab Rajab bagus Mana dalil kuasa rajab Berkuasa Di bulan-bulan haram Bulan haram itu Zulqa'dah Zulijjah Muharram Rajab Dalilnya umum Bagaimana hukumnya Dalam perjalanan Menuju kajian Ustaz kami Melaksanakan Solat maghrib Di jalan Setelah selesai Solat kami Tak bersikir Dan langsung Melanjutkan perjalanan Bagaimana itu Pak Ustaz Sambil naik kendaraan Tuhan bersikir Subhanallah berzikir waktu tegak waktu berjalan waktu duduk waktu berbaring berzikir tak boleh putus letak makdiyah makdiyah rawatif habis itu berzikir tak ada haram azan subuh sudah siap di masjid kita sholat sunat pajar di rumah siap sholat sunat baru kita ke masjid apakah sholat apakah sholat sunat kita itu sholat sunat di rumah rumahnya dekat tapi kalau rumahnya jauh sholatnya di masjid nabi sholatnya kan di rumah nabi itu jarak dia 22 meter dari mimbar nabi ke dinding kamar nabi 22 meter kita berapa kali belok ustaz gimana biar istiqomah sholat di masjid begitu sedengar azan langsung bangkit karena waktu azan berkumandang setan lari tunggang langgang sampai terkentut-kentut begitu terdengar azan allahu akbar allahu akbar bangkit langsung langsung berangkat jangan itu santai nanti aja lah menunggu iqamat langsung berangkat langsung kemudian inti zarus sholat menunggu sholat paksa-paksakan sampai dia merendarah daging sehingga kalau tak sholat meleleh air mata itu lagi terasa manis sholat jamaah sholat berjamaah di masjid agak jauh dari rumah tapi mau sholat lebih dekat dari rumah kita bagaimana yang lebih baik kalau di masjid yang jauh itu engkau pergi karena ada pengajian Ustaz Mustafa Umar ada pengajian Ustaz Mawardi Muhammad Saleh tapi masjid yang dekat tetap ada sholat berjamaah boleh tapi kalau sampai masjid musholat yang dekat rumah tak ada orang sholat berjamaah istahwadan alaihi musayatin sekeliling kampung itu diganggu setan musholat surau langgar masjid yang sudah dikomitasi ikhmen sholat berjamaah tiba-tiba tinggal tak ada berjamaah istahwadan alaihi musayatin jadi perhatikan baik-baik Pak Ustaz memang disitu tak ramai tapi pasukan inti adalah oke ini tak masalah untuk pergi ke masjid sana karena ada pengajian disitu tapi kalau sampai kosong antum yang azan disitu antum azan sholat dulu selesai sholat baru pergi